Yo, what's up guys, welcome back to my channel, semoga kalian baik-baik aja ya Di masa epidemic corona ini, tetep di rumah aja, jadi kalian harus tetep berkarya Dan sekarang ini udah mulai normal, kembali lagi di Indonesia Kalian kalau mau keluar luar, jangan lupa masker, handstand laser tetep di bawah Itu kalian harus waspada, emang walaupun udah mulai normal lagi Sekarang udah banyak-banyak reji masker aku Sangat mendukung polisi Indonesia untuk merajar ya reji ya Orang-orang yang tidak memakai masker itu guys Sangat baik Oke langsung aja, kali ini kita bakal ngebahas 5 5 profesi di Indonesia yang gajinya besar dan resikonya tinggi Tapi ada juga yang gajinya kecil Tapi resikonya besar, jadi cuma 5 aja Karena nama aku FADLY FADLY, 5 Oke, sebelum itu Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini Dukung aku terus sampai 1K dulu, subscribe 1K, kalau aku 1K ada subscribe, enak banget ya Makin semangat lagi aku upload, upload, upload Yang pertama guys, jadi yang pertama kita bakal ngebahas 1 Yaitu seorang pilot Kita bakal membongkar gajinya juga Oke, seorang pilot ini kan buah pemimpin dari kapal tersebut Kalau tanpa dia, kita tidak bisa jalan guys Pilot itu kaptennya lah Jadi kalau kenapa-kenapa, pasti yang diselain pilot Ya contohnya, insiden pesawat yang jatuh atau kecelakaan Misalnya seorang pilot Ya, karena dia itu seorang pemimpin dan yang membawa Kumpang guys Jadi emang di Indonesia ini Sudah ada sekitar 2.000 2.000 pilot di Indonesia Kita bakal membongkar gajinya Gajinya udah sampai sekitar 60 juta Dan 150 juta Untuk gaji seorang pilot Ya, resikonya besar Tapi gajinya besar juga ya Sesuai lah untuk resiko dan gaji Kalau aku sih, enggak berminat sih Tapi banyak orang Indonesia yang sangat meminatkan Ingin menjadi seorang pilot Resikonya besar Dan kalian harus jauh dari keluarga Kedua, awak kabin Awak kabin ini sama dengan pilot Resikonya itu besar Ini seorang pramugari Yang resikonya benar-benar besar Kedua, dia harus benar-benar berani jauh dari keluarga Emang gajinya sangat besar Yaitu disini gajinya itu udah mencapai sekitar 10 juta hingga 20 juta untuk per bulan Itu besar banget Cuma resikonya Kalau udah jatuh Buat apa? Kalau aku sih Enggak mau gaji gitu Ya, mending gaji dikit gitu kan Tapi ya, nyawa Kasian guys keluarga Emang Aku juga gak ngerti Kenapa banyak banget Peminatnya pramugari ini Dan pilot Juru aku dulu sempet minat Cuma sekarang udah tau resikonya itu berbahaya banget Jadi aku gak bakal berminat lagi sih Karena udah tau resikonya guys Udah tau resikonya Oke langsung tiga Seorang pekerja tambang Pekerja tambang Jadi disini Bekerja sektor pertambangan memang bikin percaya diri Sebab di mata masyarakat Seorang pelulusan dari pertambangan itu pastikan Wah gajinya sangat besar nih Gaji besar Cuma itu ada resikonya guys Jadi resikonya Seorang penambang ini Tidak hanya Mendapatkan gaji yang besar saja Tapi mendapatkan resiko Kayak seperti bakal tertimpah Tertimpah batu Oh my god Itu kalian kebayang gak Gimana coba kalau jadinya Batu Aduh Eh dan sih ketipuk batu Kerikir aja sakit Sakit serius Kalian pasti ngerasain ya Ditimpuk temen dikit aja Emosi gak kalian Akali ketimpah batu Oh my god Dan kedua itu Kalian harus jauh dari keluarga Keluarga kalian Lanjut kalau jadi seorang penambang itu Untuk gaji seorang penambang Dia mendapatkan Sekitar 7 juta Hingga 10 juta Ya gajinya Ya lumayan lah Besar Ya besarnya Semun Menurut aku sih kurang Gak tau guys Empat Teknisi menarah Nah teknisi penarah ini Semakin banyak pengguna ponsel Maka Semakin banyak pula Menarah adalah komunikasi Yang berdiri di setiap titik Mungkin diantaranya Sering mengalami masalah Gangguan jaringan Dan petugas teknik Menara Inilah yang memperbaiki jaringan Tuh guys Jadi seorang penara itu Oh my god Kalian bakal naik-naik Dan tingginya itu Bukan lagi Udah Bermeter-meter Kalian mungkin Naik ke bawah itu Wah anjay Itu jauh banget Jauh banget itu Aku udah tapan Kalau kalian mending jadi yang aman-aman aja deh Kalau kerja kayak gitu Uh Taruhnya nyawa sih Dan disini dia bakal mendapat Gaji per bulan Sekitar 4,1 juta Udah Hingga 7,5 juta guys Jadi Wah Jadi seorang menara itu Bahaya banget sih menurut aku Cuman namanya di Indonesia ini keras ya Keras 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 Pembersih kaca gedung Bagi anda yang bekerja di daerah Jakarta Mungkin tak asing dengan pekerjaan Pembersih kaca gas yang di gedung-gedung Tinggi itu Nah itu pekerjaannya bener-bener serem Jadi Mereka itu merekrut itu bukan sembarang orang Jadi disana itu ada alatnya lagi Untuk membersih kaca yang tinggi itu Kalian bisa kebayangin Itu tingginya Kita ngeliat dari bawah aja ya Itu jujur tingginya BOW Udah kayak gigi Tinggi pencakar langit Udah di awan Kalian gak kebayangan Kalau mungkin aku guys Kaki itu udah Udah gemeter guys Udah kayak Ibaratkan Aku maju ke depannya Di depan orang rame Itu aja udah gemeter Apalagi Itu Itu Kalau jatuh kalian bisa Mungkin jadi roti wali Ah mega Itu serem banget guys Oke Jadi ini aja 5 Pekerjaan yang memiliki resiko besar di Indonesia Tolong komen Pekerjaan apa yang bener-bener Menurut kalian seram Tapi gajinya itu sesuai Ini udah 5 guys Jadi Sampai sini aja Mungkin ya videonya Bukan sama lama guys Karena kita gak perlu Lama-lama Jangan lupa klik nomor subscribe Karena subscribe itu gratis Ingatkan lagi Dan setiap pembuatan video Aku bakal mengingatkan kalian aku Tanpa kalian bukan apa-apa guys Jadi aku butuh subscribe dari kalian Like dari kalian Itu membuat aku semangat Semangat terus Oke Jangan lupa Klik nomor subscribe 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 Suka semua video-video Kayak gini lagi Silahkan tulis di komentar Nanti aku bakal buat Lantunya lagi Ah Sub indo by broth3rmax